Dengan ramalan, dan lain sebagainya yang kontemporer Demikian juga misalnya dikatakan juga Dikatakan itu dalam ayat berikutnya itu Tentang perintah juga untuk sholat Kemudian juga ada perintah tentang adab dan lain sebagainya Itu istimbad Nah sementara istidlal itu adalah semacam metode manhajul istihad Metode istihad yang digunakan oleh fukoha Untuk pengembangan metode penelitian sifatnya itu lebih kontemporer Jadi ini ada beberapa istilah Yang gak apa-apa, yang satu dengerin aja dulu Kalau gak paham nanti ya boleh bertanya Yang gak paham ya tanya Kalau diem aja ya berarti ngantuk nih kayaknya Tapi insya Allah gak ada yang ngantuk nih ya Masih sore nih ya Oke lanjut Jadi ini adalah istimbad dan istidat sebagai sebuah pendekatan Sebagai sebuah riset approach Pendekatan penelitian Contohnya Wah ini sebagian contohnya itu agak sedikit ke ekonomi nih ya Karena awal dulu ya Misalnya saya ingin tahu tentang jual beli emas secara kredit perspektif Islam Saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya Di dalam dunia pendidikan itu pembayaran uang gedung gitu ya Atau wakaf uang gedung biasanya gitu kan Nah ini wakafnya seperti apa nih uang gedungnya Padahal gedungnya udah jadi gitu ya Kalau gedungnya belum jadi sih gak apa-apa gitu ya Misalnya insya Allah Stasiun Javala membangun yang kampus 2 gitu kan Karena gedungnya belum jadi Berarti ada uang gedung gitu kan ya Tapi kalau ini gimana gedungnya udah jadi gitu kan Terus juga akad berarti ketika pembayaran itu seperti apa Bahkan di fikir klasik itu sempat dibahas tentang Gimana nih kalau umpamanya Ustadz dapat amplop gitu ya Dapat amplop sih gak apa-apa gitu ya Tapi isinya nih boleh atau tidak boleh Intinya ceramah itu kalau dikasih duit boleh atau tidak boleh Ya kayaknya udah tahu semuanya nih ya Yang Ustadz udah biasa gitu ya Terus selesai ya gitu ya Oke nah teman-teman juga mungkin dari sisi foreign exchange Kemudian juga e-commerce gitu Teman-teman juga pendidikan hybrid juga dan lain sebagainya gitu ya Nah itu menjadi dasar bagi apa penelitian yang sifatnya itu berbasis apa Berbasis sifatnya adalah usul fikir dan juga nanti metode dalam menetapkan suatu hukum Ataupun juga nanti sebenarnya ini kita bisa leverage Kita bisa luaskan lagi makna itu dalam tadi yang saya sebut dengan Islamic studies Atau ilmu ya atau berbagai disiplin ilmu yang kemudian bisa menggunakan ini ya Termasuk juga mungkin pengelolaan termasuk juga dana haji mungkin juga gitu ya Termasuk juga mungkin bagaimana nih misalnya uang tabungan anak-anak gitu ya Kemudian mungkin dikumpulkan sama gurunya kemudian juga mungkin apa ya Kayak ya dipakai dulu nih Aduh gimana nih ya Walaupun itu sedikit kayak kenapa ya Kayak gak apa-apa ini contoh karena kemudian slide saya kemarin masih kaitannya dengan ini ya Nah ini yang paling penting ya Jadi if you have question about how ya to implement it ya The Islamic research approach jawabannya ini ya Jadi tahapan dalam proses penelitian gitu ya Mulai dari ini kita menggunakan yang top down ya Ini sebenarnya kan masing-masing berbeda Karena usul fikir itu ada usul fikir yang sifatnya itu disebut dengan ahnaf ya Kemudian juga ada yang mutakalimin gitu ya Dan juga ada nanti yang gabungan Torikotuljam'i gitu ya Ini yang pernah di pesantara atau yang pernah belajar tau ya Kalau belum tau ya boleh nanya juga gitu ya Jadi ini yang saya pakai yang top down tapi tidak menutup juga untuk yang lainnya gitu ya Jadi kalau kita ingin tau misalnya tentang satu hal maka metodenya itu seperti ini Bisa pilih ya Pertama ayat Al-Qurannya ada atau tidak ya Seperti apa interpretasinya Yang kedua adalah hadisnya Sohya atau tidak Kemudian bagaimana makna atau syarah dari hadisnya Kemudian ijma ada ijmanya atau tidak ya Kemudian kias ada kiasnya atau tidak Kemudian ada unsur maslahahnya atau tidak Bagaimana dengan urof atau kebiasaan yang ada di masyarakat gitu ya Nah ini kemudian digabungkan atau digunakan untuk To analyze our research object gitu ya Nah ini tahapan penelitiannya Jadi sesimpel itu gitu ya Simpel, semudah gitu ya Jadi kalau saya selalu bilang metodologi penelitian Ini adalah mata kuliah yang so apa ya Fun gitu ya Menyenangkan dan challenging juga gitu Kenapa? Karena satu mata kuliah, satu subjek yang Mengajarkan kepada Anda untuk mengidentifikasi masalah Kemudian menyelesaikan masalah Dengan menggunakan metode yang ada Baik itu ilmiah, alamiah ataupun ilahiyah gitu ya Dan kemudian menyimpulkan serta memberikan solusi jelas Dan juga rekomendasi Kenapa? Ya karena dalam kehidupan kita Pasti selalu banyak permasalahan gitu ya Nah permasalahan itu harus diidentifikasi Tidak bisa Kita tuh menyelesaikannya dengan erosi gitu ya Emosi maksudnya gitu ya Dengan emosi gitu ya Gak bisa gitu ya Harus dengan logis, sistematis, empiris Dan dipandu oleh wahyu tentu saja gitu ya Misalnya nih sebagai contoh nih Ya misalnya Dalam keseharian kita melihat orang itu Oh ada nih orang yang Dia kayaknya itu banget, dia sirik banget gitu ya Dengki banget ke saya gitu Kenapa sih sebabnya Wah berarti harus di riset nih Harus di penelitian nih Kenapa ya orang itu Apa banget ya Mungkin dia apa Dengki Hasat banget gitu ya Sama kita nih gitu ya Nah berarti kita peneliti Kenapa nih Backgroundnya apa Latar belakangnya apa Yang ini apa Dia paham Al-Quran atau tidak Seperti apa Itu Itu adalah sebuah manfaat dari kita kuliah Metodologi penelitian Ya jadi Intinya Mengidentifikasi masalah Ada masalah gak sih Nggak sekarang ada masalah gak sih Kemarin kalau ditanya mahasiswa Ada masalah gak Ada pak Katanya masalahnya apa Masalah finansial pak Keuangan gitu ya Ya iya Ya betul itu memang masalah Makanya ketika ada masalah finansial Berarti Identifikasi Oh ada permasalah finansial Oke kalau permasalah finansial Berarti Cara menyelesaikannya bagaimana Ya Mungkin yang praktis Yaudah kasih duit aja pak Ya itu memang menyelesaikan gitu Tapi Kalau duitnya dikit dan sebentar Ya tidak Tidak abadi Artinya tidak sustain Ya tidak Tidak berkesinambungan Menyelesaikan masalahnya Sama juga mungkin Sekarang pemerintah Ngasih BLT Misalnya gitu ya Kalau BLT nya terus gitu Bagus gitu ya Tapi nanti kalau tiba-tiba berhenti Misalnya Oh gak menyelesaikan gitu Malah sikap konsumtif Dari masyarakat itu akan Semakin ada Termasuk juga mungkin sekarang Sekolah gratis misalnya Bener gratis gak sih Ya Ada bilang sih gratis Bener-bener gratis gitu ya Tapi ada juga yang Kan seragam bayar pak Buku Padahal ada yang bayar juga pak Terus ini Padahal ada lesnya Ada yang bayar juga pak Tapi itu terserah Tapi kita lihat gitu ya Apakah sekolah yang gratis Itu tidak lebih baik Dari yang berbayar Oh Belum betul Tapi kita hati-hati ngomongin ya Jadi ya perlu riset lah Perlu penelitian gitu ya Gak semuanya juga Sama juga nih kegiatan saya Beberapa kali membuat kegiatan itu Ada yang gratis gitu ya Ya pesertanya ada gitu Ada yang berbayar Ada pesertanya ada gitu Akhirnya yaudahlah Saya ambil jalan tengah Bayar aja mungkin 50 ribu Atau 100 ribu Serius agar dia itu Betul-betul memang Menempatkan Artinya itu betul-betul Memiliki Azam Memiliki semangat Untuk belajar Sama juga nih Alhamdulillah nih Di kelas ini Kalau online tuh Banyak gitu ya Nah walaupun mungkin Metodenya nih Perlu diperbaiki Maksudnya Metode belajar Saya kan gak ngeliat nih ya Karena saya ngeliat Liat layar gitu ya Nah mungkin ada yang Baru Gugoleran Ada yang rebahan Gitu ya Ada yang sambil mungkin Tadi ada yang di luar juga Gitu ya Nah ya Gak masalah Yang penting kan orang beda-beda Cara belajar Mungkin ada yang Cara belajar itu sambil Sambil jalan-jalan Sambil mungkin Pakai handset Gitu ya Atau mungkin sambil rebahan Tapi masuk juga Ada juga yang seperti itu Ya yang pasti Nanti bisa diulang juga Ini insya Allah Ada rekamannya juga Oke ya Ini adalah tahapan Dalam penelitian Jadi kalau teman-teman semuanya Ibu-bapak sekalian Kalau ingin membuat Sebuah penelitian Ingin mencari sebuah Kesimpulan Dari sebuah permasalahan Tapi menggunakan Atau menggunakan Metode yang Usul fikir approach Ya pendekatan usul fikir Kurang lebihnya Seperti ini Ya Nah kemudian Ada juga nih Ini biasanya Dalam dunia Agak sedikit Falsafati Yaitu Makos Yidh syariah Jadi Makos Yidh syariah Adalah Maksud dan tujuan Dari syariah Gitu ya Oke sebentar saya minum dulu ya Oke lanjut Seger nih ya Yang belum itu boleh ngopi dulu Boleh sambil teh Atau minum susu Gitu ya Biar semangat nih Kuliahnya Oke Ya Kita sampai di Makos Yidh syariah Ya Atau makos Yidh syariah Approach Apa itu Ya makos Yidh syariah Adalah Maksud dan tujuan Dari syariah Kenapa sih Syariah Islam itu Ada gitu ya Kenapa sih Kita itu Manusia itu Harus memeluk Agama Islam Ya jawabannya adalah Karena dalam Islam Ya Maksud dan tujuan Dari Islam Atau maksud dan tujuan Syariah itu ya Pertama adalah Hibduddin Artinya Menjaga Melindungi Melestarikan Din Atau agama Yang kedua adalah Menjaga Melindungi Dan melestarikan Nafas Artinya jiwa Ya jadi Gak boleh kan Walataktulu Awladakum Khosjatal Imlak Atau Walataktulu Amfusakum Tidak boleh Membunuh Orang lain Menghilangkan Nyawa orang lain Itu kenapa Agama itu datang Karena Dalam agama itu Dalam Islam itu Tidak boleh Menghilangkan Nyawa orang lain Ya Baik itu muslim Ataupun juga non muslim Ya kalau tidak ada sebabnya Gitu ya Nah kemudian Yang kedua juga Hibdul akal Menjaga Melindungi Dan mengembangkan Akal Ya Nah Kita kuliah ini Bagian dari Hibdul akal Ya Menjaga Dalam konteks Klasik itu Biasanya Hibdul akal itu Adalah kita tidak boleh Misalnya Konsumsi Apa Homer Gitu ya Misalnya juga Apa Tidak boleh Mengonsumsi juga Minuman keras Gitu ya Ini kayak ini Minuman keras Nih tuh Nih tuh Sebatu nih Keras Gitu ya Bukan ya Maksudnya Homer Gitu ya Tidak boleh Homer Kemudian juga Narkoba Gitu ya Dan lain sebagi itu Tidak boleh Kenapa Karena itu Merusak akal Padahal dalam Islam itu Kita harus Melindungi Atau Menjaga Melindungi Dan juga Melestarikan Dari akal itu Sendiri Gitu ya Nah Tapi dalam konteks Sekarang ternyata Kita perluas lagi Bukan hanya menjaga Dan melindungi Tapi juga Mengembangkan Sehingga kita kuliah Kita belajar Yang itu adalah bagian Dari Hibdun Akal Hibdun Akal Ada Hibdun Nasel Menjaga Melindungi Melestarikan Dan juga Mengembangkan Nasel Atau Nasab Atau Keturunan Gitu ya Jadi Adanya Pernikahan Itu adalah Salah satu Dari usaha Atau salah satu Dari Hibdun Nasel Dalam Agama Kemudian nanti Ada Hibdun Mal Menjaga Melindungi Melestarikan Dari Harta Gitu ya Jadi Harta itu Harus dijaga Tidak boleh Makanya Di Surat An-Nisa Misalnya Jadi Tidak boleh Mengonsumsi Memakan Mengambil Harta Orang Lain Dengan Cara Yang Batil Yaitu Jelas Haram Gitu ya Nanti Ada lagi Ada Hibdun Irt Yang Menjaga Kehormatan Muslim Ada Hibdud Daulah Melindungi Negara Dalam Konteks NKRI Kemudian Melindungi Hibdun Umah Termasuk Menjaga Kebersihan Atau Menjaga Kelestarian Lingkungan Nah Itu adalah Maksud Dan Tujuan Syariat Nah For example Misalnya Ada riset Tentang Syariah Widing Organizer Gitu ya